Intro Halo mama, halo bunda Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum, balik lagi ke youtube channelnya Arsila Seza Aski ya Sharing kegiatan aku hari ini ya Nah ini aku lagi pengen Beres-beresin cemilan yang aku beli Dan sebelumnya Aku beresin dulu stok yang ada di rumah ini Stok apa ini namanya Kayak perbumbuan gitu, random lah ya pokoknya Ini aku campur aja Semua disini Ini stoknya masih lumayan banyak ya bunda Kayak misalnya susu milo, terus ada Ketumbar, ladaku, terus ada Kopi kapal api, ini juga sama sekali Belum kebuka ya dua-duanya Terus ini aku lanjut aja Langsung aku beresin gitu ya Ini videonya juga agak aku cepetin Biar gak terlalu lama Soalnya kalau ngeberesin kayak stok ini Agak lumayan lama ya Makanya ini videonya aku agak cepetin aja Nah terus ini lanjut Aku Apa namanya tuh Langsung aja Taruh-taruh cemilan yang aku beli tadi Nah itu ada helopanda Ini tuh cemilan sebenernya untuk stok itu ya Apa Bekal dibawa ke sekolahnya Si kakak sesa Soalnya anak aku tuh bawa bekalnya itu Kayak gak nasi gitu ya bunda Karena kalau pagi itu dia gak mau makan nasi Jadinya dia tuh nyemilnya kayak senek-senek Senek-senek kayak gini aja Jadinya aku selalu siap sedia gitu ya Stok cemilan gini Nah ini ada agar juga Ini pertama kalinya sih aku nyetok agar ya Semoga aja sih Apa namanya sih kakak sesa nih suka ya sama agernya Ini ada juga apa susu indomilk gitu ya Itu cuman ada beberapa gitu Soalnya aku nyetoknya hanya untuk beberapa hari aja untuk susunya Nah terus ini juga ada nabati Ini nabati harganya sembilan ribu Jajanan ini kebanyakan rata-rata harganya mulai dari sembilan ribu ya Nah kalau pillows ini harganya empat ribu lima ratus Terus kalau untuk helopandainya itu sembilan ribu Dan kalau untuk sosis kimbo nya itu Aku beli satu toplesnya itu dua puluh ribu ya Kalau coklatus Coklatus ini harganya sembilan ribu Terus ini lanjut aja aku keluarin susu milo Soalnya stok susu milo yang di luar gitu Udah habis ya Jadinya aku keluarin aja untuk kakak sesa minum Nah ini udah rapi ya bunda Stok snack aku Terus aku langsung aja tutup Dan aku taruh Aku taruhnya di bawah komper gitu ya bunda Kalau misalnya aku taruhnya kelihatan sama anak-anak itu Itu tuh gak cukup sampai lama ya Stoknya langsung bisa habis gitu Soalnya anak-anak aku kalau ngeliat snack ini Dia tuh kalau belum habis itu belum berhenti ya bunda Makanya ini aku taruhnya di bawah sini aja Jadinya kalau mereka mau jajanan atau snack itu Aku tinggal ambilin Jadinya aku gak terlalu ngasih banyak Apa namanya Snack gitu ya Jadi per hari itu mereka aku batasin ya bunda Biar gak terlalu kebanyakan juga Makanan snack kayak gini Nah ini sebagian aku taruhnya di laci ya bunda Soalnya kalau misalnya aku taruh di keranjang gitu Itu tuh gak muat Jadinya aku taruhnya di kolong laci gini ya Nah itu ada snack jajanan hulu itu Masih ada sisa Jadinya ini aku satuin aja sama giri coklatosnya Sambil ngeliat aku yang lagi ngelipat kardus coklatos Aku mau menyapa moms, bunda, dan teman-teman semuanya Halo moms, halo bunda, halo teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin Dan yang sedang bekerja aku doakan Semoga dilancarkan pekerjaannya Dan dimudahkan urusannya Nah ini aku juga ada beli good time Ini harganya 11 ribu ya bun Nah ini mau aku taruh Tapi ternyata gak muat tempatnya Jadinya aku taruhnya di tempat bekas hula aja Aku masukinnya kesini Memanfaatkan tempat yang ada aja ya bunda Ini gak terlalu Apa namanya tuh Banyak tempat gitu Jadinya aku pakai aja yang ada Kayak misalnya ada kardus puluh gitu Terus aku pakai aja untuk tempatnya good time Nah ini ada juga Apa namanya tuh Coki-coki Coki-cokinya ini masih banyak ya Soalnya kayaknya anak aku tuh Mulai bosan sama coki-coki Soalnya dia tuh sering banget makan coki-coki ya Nah ini udah agak rapi ya bunda Untuk snack-snack Apa namanya tuh Snack-snack yang lainnya Yang gak aku simpen di keranjang Dan itu momogi-nya Aku taruh aja di atas Apa Good time gitu Soalnya sisanya tinggal 3 ya Nah ini Apa Mangkuk Aku taruh disitu aja Sama gelas itu Soalnya gak muat Terus kecapnya juga aku taruh disitu Lalu lanjut Ini aku mau nyobek-nyobekin Susu milo ya Biar Nanti pas aku mau nyeduh milonya tuh Jadi gampang Tinggal ambil aja Satu gitu ya Kalau susu milo ini Biasanya Ini kan ada Sebelas renceng ya Itu tuh untuk Lima hari ya bunda Karena Satu harinya itu Kakak sesa Dua kali minum susu Jadinya Kalau untuk Satu renceng ini Aku Untuk lima hari ya Nah ini Aku Beresin dulu Yang di atasnya Soalnya agak berantakan gitu Yang di atasnya itu Kayak ada Nutrisari Terus ada Roiko Terus ada Pembersih muka aku Yang belum aku pakai Sama sekali Aku taruhnya disitu aja Gak apa-apa Nah ini aku lanjut aja Masukin milonya Karena Tempatnya kecil Gak muat gitu Jadi Sisanya Aku masukin ke Laci Ini ya Laci meja Kalau untuk Permen Aku Masukinnya Ke toples Aja ya Biar gak disemutin Gitu Soalnya Kalau Gak dimasukin Ke toples Biasanya itu Disemutin Gitu ya Permennya Makanya Ini aku Masukin ke toples Aja Lagi pula Biar rapih Juga ya bunda Kalau misalnya Permennya Dimasukin ke toples Terus Aku juga Ada refill Beras Karena beras Aku udah Mulai Menipis Gitu ya Bisa dilihat Itu sisanya Tinggal sedikit Banget Makanya Tadi tuh Aku beli beras Tapi aku belinya Gak terlalu banyak Cuman 5 kilo Aja Ini untuk Sampai akhir bulan Gitu ya bunda Sebelumnya Aku mau Mengucapkan Terima kasih nih Untuk teman-teman Semua Yang udah Selalu Ngesupport aku Ngedukung aku Tanpa dukungan Dan support Dari kalian Channel aku Gak bisa sampai Di titik sekarang Ini ya Dan yang Selalu nge-share Video aku Di tab komunitasnya Aku ucapkan Terima kasih banyak Semoga kebaikan Kalian Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jangan lupa Tinggalkan juga ya Jejak di kolom komentar Agar aku bisa Berkunjung balik Ke video-video Bunda Dan teman-teman Semuanya Dan yang udah Nonton Tapi gak komen Aku ngucapin Terima kasih banyak ya Jangan lupa Terus dukung Video-video aku Dan channel aku Dengan cara Klik like Comment Dan juga Subscribe-nya ya Jangan lupa Tombol Tombol loncengnya Dinyalakan juga Agar Kalian bisa Dapet notifikasi Saat aku Mengupload Video terbaru Aku Lanjut Ini aku Mau isi Toplessnya Dengan kerupuk Ya bunda Ini tuh kayak Kerupuk bawang Gitu Aku suka Sama Kerupuk bawang Ini juga Selain kerupuk Udangnya Ini tuh Aku beli Sekitaran 7.000 rupiah Tapi Berapa Beratnya Itu aku Kurang tahu Ya bunda Ini beratnya Berapa Pokoknya Satu topless Ini penuh Ya bunda Cukup Cukup Sekian dulu ya bunda Video aku hari ini Semoga video aku Bisa menghibur Mams Bunda Dan teman-teman Semuanya Ambil yang baiknya Buang yang buruknya Ya bunda Nah ini Sebelum penutupan Aku Masukin Biji pala Kedalam topless Untuk Biji pala Aku stoknya Gak banyak Satupun Itu aku Abisnya Lama ya bunda Karena Kalau masak Aku jarang Banyak Biji pala Kalau Biji pala Itu Aku paling Cuman Masak Sayur Sop Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye